guys guys oke guys dan sekarang kita ngebongkar lagi ya Oke sekarang kita bongkar sebuah hape Oppo dan ini tuh Oppo tipe Oppo apa ya lupa pokoknya ada di judul ya ini penampangan depannya udah rusak katanya bis jatuh dan ke gilas ya kelintes mobil otomotor agak tau gue lupa sekarang mau gue mau gue bongkar ya dan rencana ini mau gue ganti touchscreen dan LCD ya pusat aja sih berarti ganti LCD touchscreen itu ya nah rencana tuh kayak gitu jadi sekarang kita bongkar dulu aja untuk penggantiannya cek aja di playlist Unboxing joseah unboxing joseahnya unboxing jadi pergantiannya penggantian LCD nya tuh ada di situ ya Oke sekarang kita bongkar dulu aja nih si bagian backdoor back cover atau backdoor nya tuh dikletek dari pinggirnya seperti biasa kita kita bongkar dulu guys Oke udah cobot ya Nah jadi begitu ya siapa mudah banget ya pencopotannya nah ini bagian fakturnya tuh kayak begini guys tuh pikir itu sepertensi terbatari plastik ya oke selanjutnya kita lihat si siapa ya si tipe baterainya ya kita lihat typical capacity 3180 mAh berarti 3000 mAh an lah 3100 nah sekarang kita mau coba bongkar dan kita bongkar bagian mesin ya itu ada beberapa baut-baut ya lalu ada apalagi tuh ada jangan gitu tuh lagi plastik lagi tuh ada karet ya itu karet apa ya gue gak tahu sebagai ganjol atau apalah gue gak tahu ya karet ada karet-karet lalu lebih ya sekarang nyetek mau copot dulu ya tuh si baut-baut atau si pengunci-pengunci itu dulu dada pelindung soket baterai kayak kayak pengunci jadi sekarang kita copotin dulu aja ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke udah copot dan ini dia tuh ya udah copot-copot gitu ribet begitu itu yang ribet tuh nyopotin itu tuh yang kalau belum tahu sih nyopotin pelindung soket baterai sama LCD sama soket-solet yang ke jalur bawah ya kalau belum tahu sih ribet juga cepat dinyatakan tetep kayak gitu ya mudah oke itu ada plastik nah itu copot plastik siapa tuh plastik pelindung RAM pengaman juga sih kayaknya pengaman mesin yaitu plastik nah oke selanjutnya gitu ada kamera ya kamera nah ini untuk kameranya kita coba lihat nih kayaknya sudah auto-focus siapa sih yang begini tuh udah auto-focus ya ya oke kita coba besi lensanya kita cobain geser-geser kita lihat nah ini guys ya bukan gerak-gerak bisa geser jadi tuh kalau misi itu kalau tidak salah auto-focus ya ya sip auto-focus soalnya kan gerak-gerak lensa gitu nah selanjutnya kita copotin nondinya mau itu tuh sudah kabel-kabel antena ya Nah itu buat antena ya kabel antenanya oke lalu kita copotin sih apalagi ya eh bisa copotin kamera depannya situ Nah itu ada kamera depan botol tuh kayak kopya pakai plastik kayak apa plastik apa isolasi gitu bawaan pabrik sih nah itunya copot dan cepat-cepat langsung dicopotnya simpel banget mudah nah ini untuk kamera depannya dan untuk kamera depannya udah bisa gue juga kegatuh berapa ya dulu coba bongkar doang ya Nah jadi ini penampakannya ya sih kamera depan tuh ya kagak auto-focus ya nah begitu guys ya Oke selanjutnya kita eh apa lagi kita copot lagi sekarang kita ke bagian 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 mana itu kan ada karet tuh tuh yang warna biru itu udah karet biru dan nanti kita copot ya sekarang kita copotin mesinnya resya seperti biasa ini fokus utama ngebongkar buat ngepotin mesinnya kita lihat mesinnya dan kalau bisa sih juga dilihat chipnya dan kebetulan nih kayaknya sisi pelindung chipnya itu udah terpatri hidup jadi si chipnya tuh kagak bisa kelihatan begitu guys ya sekarang kita cuma bongkar bongkar doang gitu ya jadi pembongkarnya tuh secukup simpel ya soalnya cuman untuk penget-penget doang sih ini untuk bagian bagian-bagian mesin ya Nah jadi mesinnya tuh seperti ini guys penampakannya tuh kita fokusin dulu nah ini udah guys ya penampakan mesin Oppo Oppo apa ya lupa tipenya di judul ya itu bentukannya itu kayak begitu istri simpel ya HP HP jaman sekarang sih cuman mesin itu segede-gede gitu ya jadi persimple aja sih mesin tuh sekarang sih yang gede tuh baterai gitu bukan mesin kalau dulu-dulu mesinnya gede sih ya mesin gede baterai gede juga sekarang mesinnya simpel gitu kalau dulu-dulu sih ya bukan toh screen ya bisa aja kalau ini kan toh screen itu makin canggih Oke jadi tugas itu penampakan si mesinnya ya kayak begitu ini untuk baterai dan kebetulan itu sia sini nyata mau gue copot ya jadi eh si baterainya kecopot juga ya soalnya ngehalangin syoket eh sip itu fleksibel CD nah untuk pelepasan baterainya dan ini kebutuhan kan rekat banget ya Nah itu ada buat penariknya tuh udah disediain buat penarik jadi tinggal ditarik dan copot deh bentar guys gue mau tarik dulu guys ya soalnya nih cukup ribet juga guys ya kita tarik dulu aja ya nah ini dia setelah gue tarik dan getempel lagi ya soalnya berlibet banget ngangkatnya rakat banget gitu Nah itu kan itu ada petunjuknya Nah itu jadi ditarik ke atas begitu ya kayak sih ke atas itu langsung copot deh ke gatuk ke atas atau ke samping ya kita gak tahu lupa itu yang panjang tuh itu jadi soket yang fleksibel yang menuju ke jalur umik loudspeaker ya bazar sama power charge vibration juga ya Nah untuk yang ini kita mau copotin si eh apa tuh tuh kayak ada solasinya di plester atau pelindung ya perkat pelindung sih kayaknya itu bagian soket LCD 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 nah itu bagian soket copot lcd guys ya jadi seperti itu nah angkat tuh kayak tuh copot ya Oke jadi sekarang gue tinggal bongkar eh coba copotin asid doang ya bener-bener pombong untuk pencopotan juga gue videoin saya betul-betul terlalu lama ya kita tutup hidup nasibah juga sih pombongkarnya tuh oke kasih percoba jauh udah nonton dan terus udah like comment share subscribe channel next video saya just dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak ya just